Pernah nggak kamu bayangkan bahwa plastik yang kamu gunakan sehari-hari dapat membahayakan diri kita dan planet ini? Ya, plastik yang terurai menjadi partikel kecil, yang disebut mikroplastik, yang bisa menjemah relingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Apa itu sebetulnya mikroplastik? Jadi, mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil, kurang dari 5 mm. Mikroplastik dapat berasal dari berbagai sumber, dan bisa dikategorikan menjadi dua kategori. Pertama, mikroplastik primer, yaitu yang diproduksi dalam bentuk kecil seperti manik-manik, kosmetik, dan serat sintesis dan pakaian. Kedua, mikroplastik sekunder, terbentuk dari degradasi plastik yang lebih besar, seperti botol plastik dan kantong plastik yang kemudian terurai di lingkungan menjadi mikroplastik kecil. Nah, apa sih dampaknya? Jadi, mikroplastik ini bisa mencemari laut, tanah, dan udara, yang kemudian berdampak negatif pada lingkungan. Pada hewan laut, mikroplastik dimakan oleh hewan laut yang dapat menyebabkan keracunan, kematian, dan mengganggu rentai makanan. Di tanah, mikroplastik dapat mencemari tanah dan mengganggu kesuburan tanah. Di udara, ternyata mikroplastik dapat terhirup oleh manusia dan hewan, sehingga menyebabkan masalah pernafasan. Tapi, setelah masuk ke dalam tubuh, sebetulnya dapat menyebabkan mekanisme yang lebih kompleks lagi. Apa sih dampak mikroplastik pada kesehatan manusia? Mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui berbagai cara. Pertama, menelan makanan yang terkontaminasi mikroplastik. Kedua, menghirup udara yang tercemar mikroplastik. Ketiga, minum air yang terkontaminasi mikroplastik. Sebetulnya, dampak mikroplastik pada kesehatan manusia masih belum sepenuhnya dipahami. Tetapi, penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik dapat menyebabkan peradangan, mengganggu sistem hormon, mempengaruhi perkembangan otak dan janin, dan lain-lain. Apa solusinya? Kita semua sebetulnya dapat membantu mengatasi masalah mikroplastik ini dengan cara pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kedua, memilih produk dengan kemasan yang ramah lingkungan. Ketiga, mendaur ulang plastik dengan benar. Keempat, meningkatkan kesadaran tentang bahaya mikroplastik. Jadi, mikroplastik adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan kita semua. Dengan bekerjasama, kita dapat mengurangi dampak mikroplastik pada lingkungan dan kesehatan manusia. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih ramah lingkungan dan bebas mikroplastik.